selamat menikmati Di posisi ke-70 ada Sere, Sier atau Sier Rangnya adalah Prince dan dia memimpin sekitar 26 legion spirit Sere ini adalah tangan kanan dari King Amaemon Dimana King Amaemon ini adalah penguasa gerbang timur Siernya terbuat dari timah dan waktu ritual yang paling baik untuk melakukan pemanggilan Sier ada pada awal sampai dengan pertengahan Februari Atau bisa juga pada saat awal Maret sampai dengan pertengahan Maret Lakukan ritualnya pada malam hari dan menghadap ke arah timur Barang-barang yang dibutuhkan untuk pemanggilan Sere antara lain adalah lilin berwarna biru Atau bisa juga menggunakan lilin berwarna hijau Kemudian siapkan dupa Nah kalau soal dupa ini bisa apa aja Boleh aromanya bebas Terserah Sepunyainya kalian Siapkan keju di piring sebagai offering Siernya jangan lupa Dan tentunya masih ada beberapa barang ritual lain yang harus dipersiapkan Berikut ini adalah sier dan penampakan dari Sere Sere menampakkan wujudnya sebagai sosok laki-laki ganteng, muda, badannya bagus Kemudian dia menaiki kuda terbang Rambutnya itu hitam, lebat, dan itu panjang Pokoknya mirip seperti para prinses yang jadi favoritnya anak-anak ya Ganteng ya kan, pangeran, pakai kuda terbang Kalau di karting ganteng anak kecil itu mereka udah pada aaaah Udah pada triak-trak gitu ya Sere ini menyukai orang-orang yang mengoleksi benda antik atau kuno Makanya dia akan lebih mudah nongol Kepada seorang kolektor atau orang-orang yang suka mengoleksi barang antik Dan Sere ini juga merupakan salah satu demand yang sering dipakai atau dipanggil oleh penyihir Karena berkenaan dengan kepampuan yang dia punya Kemampuan yang dimiliki Sere antara lain adalah Dia mampu untuk berpindah tempat hanya dalam hitungan satu kali kedipan mata Bukan hanya berpindah dalam jarak 1-2 meter Tapi dia mampu berpindah antar negara bahkan antar benua hanya dalam satu kali kedipan mata Kemampuan lain dari Sere ini dia kayak semacam kurir ekspedisinya dunia gaib ya Jadi dia mampu untuk mengambil sekaligus mengantar barang-barang yang memang diperintahkan Dan pada saat dia melakukan itu dia tidak butuh waktu lama Hanya sekejap mata Makanya sering banget dia dipakai sama penyihir Barang yang dia antar ataupun dia ambil itu jangan dipikir sama seperti kebutuhan Barang-barang kebutuhan kita sehari-hari gitu ya Enggak berbeda Barang yang dia antar ataupun dia ambil itu sesuatu yang kita tidak bisa lihat Misalkan barang-barang kebutuhan untuk santet untuk mengantar santet gitu ya Kemudian untuk menghantarkan doa entah itu doa yang baik atau entah itu doa yang buruk kepada seseorang Bisa saja seperti itu Menghantarkan keberuntungan atau malah mengambil keberuntungan seseorang itu bisa Dan Sere ini juga bisa dipakai untuk ritual pesugihan Makanya kalau untuk ritual pemanggilannya tadi disebutkan di awal ada Boleh pakai lilin hijau Kalau yang memang berhubungan dengan uang Untuk ritual yang lain pakai lilin yang berwarna biru Untuk Sere ini ritualnya terbilang cukup mudah Dan prosentase keberhasilannya itu bisa mencapai 70% Artinya kalau untuk pemula yang baru belajar pun Dia akan mudah untuk dipanggil Di posisi ke 71 ada Dantalian Rangnya Duke dan dia memimpin sekitar 36 legion spirit Sealnya terbuat dari material tembaga Waktu ritual yang paling bagus ada pada pertengahan Maret sampai dengan akhir Maret Dan lakukan ritual pada saat malam hari Barang-barang yang dibutuhkan untuk ritual pemanggilan Antara lain ada dupa Beraromakan sandalwood Kemudian siapkan lilin berwarna ungu Sealnya jangan lupa dan masih ada beberapa barang ritual lain yang harus disediakan juga Berikut ini adalah seal yang digunakan untuk pemanggilan Dantalian Dan bicara soal penampakan Dantalian dikenal sebagai iblis seribu wajah Karena memang perwujudannya dalam satu sosok itu dia bisa punya banyak wajah Dia bisa menampilkan banyak muka Bisa laki-laki bisa perempuan Tangan kanannya biasanya memegang buku Buku ini merupakan daftar nama-nama dari manusia yang melakukan kontrak dengan dia Nah manusia-manusia ini ada yang memang sampai kontraknya sampai meninggal Atau kesepakatannya sampai menjual jiwanya Tapi ada juga manusia-manusia yang hanya sekedar bekerja sama untuk meminjam powernya saja Itu semua dia catat di dalam buku itu dan itu buku dibawa kemana-mana sama dia Bicara soal kemampuan Kalau Sere tadi itu dia punya kemampuan sebagai kurir ekspedisi di dunia gaib Nah Dantalian ini merupakan asisten dari tukang pelet Karena Dantalian ini merupakan dimencinta Tapi beda dari kupit ya bukan kayak gitu Dantalian ini mempunyai kemampuan supaya targetnya ini jadi kebayang-bayang si pasangannya Atau orang yang memang memerintahkannya Misalkan aku suka sama seseorang Tapi aku tahu orang yang aku sukai ini sudah ada pacarnya Atau orang yang aku sukai ini lebih memilih orang lain Gitu ya Nah kemudian aku berbuat curang Aku memakai jasa Dantalian Aku meminta bantuan Dantalian Setiap aku ketemu dengan orang yang aku targetkan ini Aku akan bersikap biasa akan ngobrol Tapi secara supranatural aku menjalin kontak batin dengan dia Aku mengirimkan energi Aku mengirimkan ikatan-ikatan Nah pada saat malam tidur Dia akan bermimpi tentang aku Dia akan teringat sama aku Nanti lama-lama ga cuma sekedar mimpi aja Tapi dalam kehidupan sehari-hari pun misalkan Dia lagi makan atau dia keingat aku Atau dia lagi pengen butuh teman curhat Dia jadi keingat aku Atau dia lagi punya masalah Atau dia pengen pergi itu keingatnya aku Semua pokoknya lama-lama jadi keingatnya sama aku Itu yang dilakukan Dantalian Jadi men-take over si target yang katakanlah tadinya tidak suka Yang tadinya fokusnya ke orang lain Jadi berbelok Jadi ke aku Itu dia pengen termaaf Karena selain dia jago dengan urusan cinta-cintaan Menggait hati seseorang Dantalian ini juga jago untuk memanipulasi pikiran korbannya Jadi bukan cuma hatinya yang diikat Tapi pikirannya juga diikat Makanya dibilang sebagai asisten tukang talent Di posisi ke-72 atau posisi terakhir Gautia Demon ada Andromalius Andromalius rangnya adalah Earl Dan dia memimpin sekitar 36 legion spirit Sealnya terbuat dari material silver Dan untuk ritual pemanggilannya Yang paling kuat posisinya ada pada pertengahan sampai dengan akhir Maret Pastikan ritual menghadap ke arah selatan Barang-barang yang dibutuhkan untuk ritual antara lain adalah Siapkan lilin berwarna merah Atau gunakan lilin yang berwarna biru tua Siapkan dupa dragon blood Atau kalau susah nyarinya Kalian boleh pakai dupa apa saja Tapi sebelum dinyalakan dupa itu dilumuri dengan dragon blood Siapkan juga beberapa barang ritual lain yang memang harus ada Berikut ini adalah seal yang digunakan untuk ritual pemanggilan Andromalius Dan kalau bicara soal penampakan Andromalius menampakkan wujudnya sebagai sesosok laki-laki Yang dia mempunyai ular raksasa Jadi biasanya ularnya itu bukan cuma ngikutin dia ke bawah gitu Tapi ularnya itu kayak ngegubut badannya Jadi ularnya gede banget itu muter-muter di badannya gitu Kemampuan dari Andromalius ini Dia biasanya bisa mempengaruhi pikiran manusia untuk melakukan satu perbuatan jahat Mempengaruhi manusia untuk berbuat salah Itu dia senang banget Apalagi kalau dia melihat orang Orang yang katakanlah sudah berdosa Dia sudah melakukan suatu perbuatan jahat Dan dia terlihat menyesal gitu ya Nah si Andromalius ini Kalau melihat orang-orang yang kayak gitu Dia akan deketin tuh Dia senang dia deketin Dan dia akan mempengaruhi pikiran orang itu Supaya dia bunuh diri Pada saat seseorang bunuh diri itu Jiwanya bisa diambil sama paradigma Jadi jadi hak milik mereka gitu Pesan buat teman-teman yang memang banyak pikiran Yang banyak kelukesah Lagi menghadapi problem berat Sebisa mungkin cerita dengan temannya Sebisa mungkin cerita dengan Konselornya Atau cerita dengan orang tuanya Ceritalah pokoknya Kepada siapapun yang kalian percaya Yang kalian bisa cerita Jangan pedam sendiri Takutnya pada saat kalian mengalami Segala tekanan yang berat itu Kalian didatengin sama Si Andromalius ini Nanti jadi ada pikiran-pikiran Untuk bunuh diri lah Segala macem itu Sangat-sangat berbahaya Terima kasih buat semua teman-teman Yang sudah ngikutin Gauthier Demon Dari 1 sampai dengan 72 Lengkap sudah serinya Dan ini adalah Rekapan video Gauthier yang terakhir Atau penutupnya Kalian gak usah khawatir Karena setelah Gauthier Demon Selesai Kamus Demonology masih akan tetap Membahas seputar Demon Seputar penampakan Seputar makhluk astral Masih ada banyak negara yang bisa diulik Tentang keilmuannya Masih ada banyak tempat Masih ada banyak rahasia yang belum diungkapkan Jadi ikuti terus Elmica Project Dan ambil segala hal yang bisa dijadikan Untuk pembelajaran Saya Elmica undur diri Sampai jumpa di video-video yang lainnya lagi Elmica Project This is what we do Sampai jumpa di video-video